Akibat mengalami remplong sebuah truk gandeng menabak sitikar di ruas perempatan eksit Tolbawen Kabupaten Semarang, Cawa Tengah, kencangnya hantaman membuat sitikar naas tersebut sempat terseret lebih dari 100 meter. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan truk gandeng dengan sebuah mobil jenis sitikar di perempatan eksit Tolbawen Kabupaten Semarang, Cawa Tengah. Truk terus melaju dengan kencang hingga menyeret mobil naas tersebut. Kecelakaan tragis ini bermula saat truk gandeng yang dikemudikan Seno Aryaman melaju kencang dari arah Semarang menuju Solo. Saat melintas di lokasi, rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak mobil sitikar yang berada di depannya. Akibatnya, mobil naas tersebut terseret sejauh 150 meter hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah makan. Beruntung, pengemudi sitikar selamat dari maut. Nah, itu terlebih dahulu dari atas, rem naik dong. Ini ada mobil, arah sana. Ya, itu lantas gitu, sejajanya gitu. Kemudian karena rem blong, sehingga mengalami oleh, dia menabrak beriung. Memang sedikit agar awan karena dia ada turunan, turunan sekitar 30 derajat lah dari pendidiannya. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi kedua kendaraan tersebut ke kantor Satlantas, Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, Ayus melaporkan.